Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Hobi mengkoleksi tanaman hias terkesan sebagai kegiatan para ibu-ibu atau kaum emak-emak saja. Padahal ada banyak sekali lelaki atau kaum para bapak yang juga menekuni hobi tanaman hias dengan tidak kalah tekun dan telaten. Bagi teman-teman yang memiliki rencana membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Yang pertama adalah Begonia Sinbad. Tanaman Begonia Sinbad merupakan salah satu varian tanaman hias Begonia dengan tampilan yang sangat menawan. Varian Begonia satu ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk menyerupai sayap malekat. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi bintik-bintik berwarna putih yang hampir memenuhi permukaan daunnya. Sementara bagian tulang daunnya berwarna merah muda. Di pasaran, varian Begonia Sinbad dihargai di kisaran harga 40.000 sampai 140.000 rupiah. Yang kedua adalah Keladi Red Ruffles. Tanaman Keladi Hias merupakan salah satu jenis tanaman hias yang memiliki banyak sekali penggemar di tanah air. Salah satu variannya yang belakangan banyak dicari orang karena memiliki tampilan yang menarik adalah Keladi Red Ruffles. Varian Keladi Hias ini memiliki daun lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri didominasi warna merah dengan tepian daunnya berwarna hijau. Di pasaran, Keladi Red Ruffles dihargai di kisaran harga 50.000 sampai 300.000 rupiah. Yang ketiga adalah Pilodendron Plomani Blackfish. Tanaman Pilodendron Plomani Blackfish merupakan varian Pilodendron yang banyak dicari penghobi tanaman hias meskipun harganya tergolong tinggi. Varian Pilodendron ini memiliki daun lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri didominasi warna hijau tua dengan bagian tulang daun dan guratan-guratan daunnya berwarna hijau gelap. Di pasaran, varian Pilodendron ini dihargai di kisaran harga 200.000 sampai 1,5 juta rupiah. Yang keempat adalah Alocasia Corazon Aquino. Tanaman Alocasia Corazon Aquino merupakan salah satu varian Alocasia yang memiliki warna daun sangat cantik. Tak salah, tanaman ini banyak disukai orang. Alocasia Corazon Aquino memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai mata anak panah dan guratan-guratan daunnya yang tegas. Daunnya sendiri didominasi warna silver kehijauan. Di pasaran, varian Alocasia ini dihargai di kisaran harga 125.000 sampai 400.000 rupiah. Yang kelima adalah Calatea Contrafenestra. Tanaman Calatea Contrafenestra merupakan varian Calatea yang langka di pasaran sehingga harganya melambung tinggi. Varian Calatea 1 ini memiliki daun berbentuk oval dengan ukuran sedang. Daunnya sendiri memiliki warna hijau terang bergradasi hijau tua yang dihiasi motif menyerupai bulu yang sangat cantik di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Calatea 1 ini dihargai di kisaran harga 600.000 sampai jutaan rupiah. Yang keenam adalah Peperomia Capiratarusu. Tanaman Peperomia Capiratarusu merupakan salah satu varian tanaman Peperomia yang banyak disukai penghobi tanaman hias karena tampilannya yang sangat menawan. Varian Peperomia 1 ini memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri berwarna hijau dengan guratan-guratan daun yang tegas. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna merah. Di pasaran, Peperomia Capiratarusu dihargai di kisaran harga 80.000 sampai 400.000 rupiah. Yang ketujuh adalah Ficus bengalensis. Tanaman Ficus bengalensis merupakan varian Ficus yang belakangan ini tengah banyak disukai orang. Varian Ficus ini lebih populer dengan nama sebutan Ficus audrey. Ficus bengalensis memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval dan bagian permukaan daunnya yang mengkilap. Daunnya sendiri didominasi warna hijau dengan bagian tulang-tulang daun berwarna kekuningan. Di pasaran, Ficus bengalensis dihargai di kisaran harga 75.000 sampai 400.000 rupiah. Yang kedelapan adalah Divenbacia tropic mariana. Tanaman Divenbacia tropic mariana merupakan varian tanaman Divenbacia yang memiliki tampilan sangat cantik dan banyak disukai orang. Varian Divenbacia ini memiliki daun lumayan lebar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri berwarna kuning kehijauan dengan gradasi warna putih pada bagian tengah daunnya, sementara pada bagian tepian daunnya berwarna hijau. Di pasaran, varian Divenbacia ini dihargai di kisaran harga 35.000 sampai 170.000 rupiah. Yang kesembilan adalah Skindapsus treubimonlite. Tanaman Skindapsus treubimonlite di tanah air lebih dikenal dengan nama sirih susu. Varian Skindapsus satu ini memiliki warna daun yang cantik dan banyak disukai orang. Skindapsus treubimonlite memiliki daun yang tebal dengan ukuran tidak terlalu besar. Daunnya sendiri didominasi warna silver dengan bagian tengah daun dan tepiannya berwarna hijau dua. Di pasaran, varian Skindapsus ini dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 90.000 rupiah. Yang kesepuluh adalah Vittonia Lemon. Tanaman Vittonia Lemon merupakan salah satu varian tanaman hias Vittonia yang memiliki harga tergolong terjangkau. Varian Vittonia ini memiliki daun berukuran mungil dengan bentuk oval. Vittonia Lemon memiliki daun muda berwarna kuning lemon, sementara daun tuanya berwarna hijau yang dihiasi guratan-guratan daun berwarna putih di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Vittonia Lemon dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 70.000 rupiah. Itulah 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.